Terima kasih. Suatu hari saat ia sedang istirahat di bawah pohon, seekor kelinci putih lari di dekatnya. Ia terpana melihatnya. Karena ada yang aneh pada kelinci itu. Ia mengenakan jas seperti manusia. Ia mengeluarkan jam dari jasnya dan bergumam. Oh tidak, oh tidak. Aku akan terlambat. Ia menatap kelinci itu dengan penasaran, mendengarkannya bergumam. Ia terpukau dan didorong rasa ingin tahu, ia lari melintasi padang di belakangnya. Si kelinci melompat ke liang besar di bawah semak. Ia juga ikut melompat ke dalam liang tanpa pikir panjang. Sebelum ia bisa mengerti, ia terjatuh jauh ke bawah. Entah aku jatuh amat lamban atau liang ini amat dalam. Segera ia mendarat seperti bulu di atas kaki, di atas lantai putih yang berkilap. Ia menemukan dirinya dalam ruang kecil dengan tiga pintu kayu. Mereka semua berbeda warna dan ukurannya. Pintu pertama berwarna merah dan setengah ukuran Alice. Pintu kedua putih dan cukup besar untuk dimasuki Alice. Dan pintu ketiga berwarna hijau dan amat sangat kecil. Alice mengecek setiap pintu. Tapi mereka semua terkunci. Di tengah-tengah ruangan, ia melihat meja kayu tua. Tidak ada apa-apa di tengahnya. Kecuali satu kunci kecil emas dengan pesan, Pakai aku. Matanya berkilau girang. Dan ia mengambil kunci dan mencobanya pada pintu pertama. Entah lubang kuncinya terlalu besar atau kuncinya terlalu kecil. Itu tidak muat di pintu merah. Lalu ia mencoba yang putih. Kunci itu tidak untuk pintu putih juga. Lalu ia berusaha membuka pintu hijau dengan kunci. Dan kunci itu berputar membuka kuncinya. Alice membuka pintu itu. Ia berlutut melihat kebalik pintu. Ia melihat taman terindah yang bisa ia bayangkan. Ia merasakan kekecewaan yang sangat besar. Andai aku bisa melewati pintu ini. Ia kembali ke meja. Berharap ia bisa menemukan kunci kedua pintu lainnya. Tapi kali ini ia menemukan botol berisi cairan hijau berpendar. Ini juga punya catatan. Minum aku. Alice merasa agak curiga. Tapi yang bisa ia pikirkan adalah melewati pintu hijau itu. Ia minum cairan itu dan bisa merasakan sesuatu yang aneh terjadi padanya. Ia melihat ruangan itu makin besar. Tapi ternyata Alice yang menyusut. Perasaan yang aneh. Ia tidak bisa memegang botolnya lagi. Ia kini hanya setinggi sejengkal. Wajahnya jadi cerah berpikir ia kini bisa melewati pintu hijau kecil ke taman indah itu. Ia memasuki taman indah yang ada pohon-pohon coklat di mana-mana. Berbagai macam permen dan juga sungai susu mangga. Ia melihat satu-satunya pohon yang lain sendiri di atas gunung. Tiba-tiba si kelinci putih datang di depan Alice dan menegurnya dengan angkuh. Hei kurcaci kurus. Kenapa kau berdiri di sana seperti badut? Ambil sarung tanganku dari rumah. Apa kau lupa aku terlambat untuk pes tateh? Iya, iya, iya. Pak, pak boleh beritahu saya di mana rumahmu? Oh, dasar kau payah. Ikuti jalan balok coklat di belakangmu dan kau akan melihat kue berbentuk wortel di bukit kecil. Itulah rumahku. Pergi sana. Hush, hush. Ingat, jangan makan apapun di rumahku. Kalau tidak, bersiaplah untuk akibatnya. Alice tidak suka nada suara itu. Tapi ia begitu bingung dan ketakutan. Sehingga ia mulai berjalan ke arah rumah kelinci tanpa bertanya lagi. Ia pasti salah mengenali aku pembantunya. Ia masuk ke rumah kecil si kelinci putih itu. Di meja, ia menemukan sepasang sarung tangan dan sepotong kue enak. Ada pesan tertulis, makan aku. Nyam, tapi si kelinci sudah berpesan agar aku tidak makan apa-apa. Aku harus bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau aku makan sedikit saja? Dan terjadilah, begitu ia makan kue itu, ia mulai bertambah besar. Tapi ia tidak berhenti di ukuran normal. Ia tumbuh menjadi raksasa, sehingga kepalanya menyentuh langit-langit. Ia tidak bisa bergerak dan terjepit. Aduh, aku terjepit. Siapa saja, tolonglah aku. Alice menjebor rumah dan keluar. Ia ketakutan dan merasa cukup berpetualang. Ia cepat-cepat pergi ke hutan dan duduk di sebelah jamur coklat. Astaga, kenapa ini terjadi padaku? Aku salah apa? Hal pertama yang harus kulakukan adalah kembali ke ukuran semula. Tiba-tiba ada ulat keluar dari belakang jamur. Oh, gadis raksasa malam. Aku bisa menolong. Dengarkan aku. Kalau kau pecahkan teka-tekinya, kau akan menemukan obatnya. Aku sesuatu yang dipotong untuk membuat kertas dan kartu. Aku tempat kau bisa membuat rumah tinggi di halaman belakang. Selamat tinggal, gadis raksasa. Dengan memberi Alice teka-teki, si ulat pergi. Hei, beritahu aku jawabannya. Tiba-tiba, ia ingat pohon kebijaksanaan yang ia lihat tadi. Oh iya, aku dapat jawabannya. Begitu ia tahu jawaban pohon, ia mendaki bukit dan berdiri di depan pohon itu. Oh, pohon raksasa, bisakah kau tolong aku kembali normal dan beritahu aku cara kembali ke kehidupan biasaku? Oh, tentu saja, Alice. Aku pohon kebijaksanaan dan aku tahu segalanya. Pertama, kau harus mencari Matt, Heather, dan Kelinci Gila yang tinggal di hutan gelap. Mereka akan membimbingmu kembali ke rumahmu. Tapi kau tidak boleh minum teh yang mereka tawarkan. Kalau tidak, nanti kau akan jadi gila juga seperti mereka. Nah, makanlah buah ini. Itu akan membantumu kembali ke ukuran semula. Terima kasih, pohon. Aku pasti akan mengingat pesanmu. Dengan memakan buah pohon kebijaksanaan, Alice normal lagi. Ia rindu kembali ke rumahnya sekarang. Jadi, ia kembali ke hutan mencari Matt, Heather. Di jalan, ia bertemu burung hantu yang menatapnya dengan aneh. Selamat malam, Pak. Bisa beritahu aku cara menemukan Matt, Heather? Oh, burung hantu bijak bertengger di dahan. Ikuti jalan, petunjuk dapatkan. Makin banyak dengar, makin sedikit ucapan. Ikuti jalan, jaga harapan, jumpa Matt, Heather. Melawaklah, kalau tertawa, waraslah dia. Burung hantu terbang pergi setelah memberi petunjuk. Mengapa aku harus melawak ke Matt, Heather? Mengapa segalanya aneh di sini? Lagipula, aku harus mengikuti jalan sesuai petunjuk burung hantu. Alice mengikuti jalan dan tiba di tengah hutan yang gelap. Ia melihat Matt, Heather dan kelinci putih sedang minum teh. Mereka tertawa keras-keras. Permisi, apa Bapak ini Matt, Heather? Katakan dulu. Siapa yang bertanya? Aku, Alice, dan aku tersesat di negeri ajaib ini. Kumohon, bantulah aku keluar dari sini. Alice? Alice? Oh, Alice. Oh, ya. Bukankah kau anak kecil besar? Yang, yang, yang tersesat di negeri gila ini. Sebelum itu, mari minum teh, nak. Seperti yang kau lihat, kami sedang pesta teh. Ayo, mari, duduklah. Tidak, aku anak perempuan, bukan anak laki-laki. Aku tersesat di negeri ajaib, bukan di negeri gila. Dan mengapa kalian pesta teh di tempat tidak dikenal ini? Aku tidak punya waktu ikut pesta tehmu. Bisa tolong aku kembali ke tempat asalku? Hehehe, dari mana kau datang, nak? Hehehe, siapa, siapa namamu? Hehehe, kau, aku tahu namamu. Namamu adalah, hmm, adalah, hmm, siapa namamu tadi? Dan mana soal aku? Aku suruh kau untuk membawanya, kan? Alice berpikir, kini aku tahu maksud pohon bijak dengan mat hater dan kelinci gila. Tiba-tiba, ia ingat petunjuk si burung hantu. Temui mat hater dan melawaklah. Oh, tuan-tuan, maukah kalian mendengarkan lawakan? Hehehe, temanmu. Apa kata dasi pada topi? Kau bertengger dan aku bergelantungan. Alice menyampaikan lawakan bagus hingga mereka tertawa gila. Dan tersadar dari kegilaan mereka. Nah, bisakah bantu aku kembali ke rumahku? Astaga, maafkan sikap sombongku. Itu pasti karena teh yang biasa kami minum. Sekarang, aku pasti akan membantumu kembali ke rumahmu. Mat hater mengantar Alice keluar lewat terowongan lain. Dan berharap Alice hidup bahagia. Alice memasuki terowongan. Terowongan itu gelap sekali. Sehingga ia tidak bisa melihat apa-apa. Alice merasakan ada tangan di bahunya. Ia terbangun dan melihat adik lelakinya lah yang berusaha membangunkannya. Alice merasa lega saat tahu semua yang dilihatnya tadi hanyalah mimpi. Ia bergabung dengan adik-adiknya untuk bermain. Sementara kelinci putih berjas melihatnya dari balik pohon. Selesai.